Assalamualaikum, selamat sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu, Namun Budaya, Salam Kebajikan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwander Anissa Hari ini saya akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Pohon Kesayangan Momo Yang ditulis oleh Lisma Laurel Momo, si Monyel punya pohon kesayangan Pohon itu berada di tengah hutan Setiap pagi, Momo selalu pergi ke sana Dia awan berkelantungan, bermain, atau segedar malas-malasan Pokoknya di pohon itu, Momo tidak pernah bosan Di sepanjang perjalanan menuju pohon kesayangannya Momo selalu bernyanyi dengan riang La la la, aku mau ke pohonku Sesekali Momo menyapa teman-temannya Momo memang monyet yang ramah Halo Caca, ayo ikut ke pohonku Ajak Momo kepada Caca, si ular sanca kembang Temannya yang sedang meliuk-liuk di pohon kelapa Caca mendesis, aku tidak suka pohonmu Ucapnya, Momo bergacak pinggang Bagaimana bisa? Pohonnya punya banyak ranting Pohon kesayangan Momo juga penuh daun-daun rimbun Tidak ada pohon seindah pohon Momo Itu karena pohonmu wangi Aku tidak suka berbau harum atau wangian Bibir Momo tersenyum Itulah yang ia sukai dari pohonnya Baunya wangi, seperti aroma masakan manusia Apalagi kalau Momo menekan batang pohon kesayangannya Menggunakan ujung kuku Wah, aroma harum bertambah semerba Pohon cengkemo menakutkan bagiku Caca melemas Ia mengeliat ke atas Mungkin akan menunjuk-pucuk pohon kelapa Tapi aku sangat suka pohanku Momo tertawa meninggalkan Caca Momo melanjutkan perjalanan Dia bertemu dengan riri sinuri maluku Yang berwarna semerah darah Halo riri, kamu sedang apa? Riri menoleh Ia sedang mengunyah biji-bijian Kemudian berteriak Jangan ke pohonmu, Momo Momo berhenti melangkah Ada apa dengan pohonku? Tanyanya Pohonmu terpilih dalam tradisasi Jawab riri Tradisasi Momo kembali bertanya Riri menganggut Ia mengepakkan sayap Dan bersiap untuk terbang Kalau tidak percaya Biar aku tunjukkan Aku tadi tidak sengaja Mendengar orang-orang Sabuai Berbicara tentang Pohon cengkeh di tengah hutan Momo langsung berlari Dan berkelantungan dari Satu pohon ke pohon lainnya Dengan cepat Tangannya sempat Tergores ranting pohon Tetapi Momo tidak peduli Ia hanya ingin Segera sampai Di pohon cengkeh Kesayangannya Ternyata Benar yang riri katakan Orang-orang Sabuai Telah berkumpul Di dekat pohon Kesayangannya Mereka Mengenakan karanunu Yang disebut juga Dengan kain berang Yaitu Ikat kepala Berwarna merah Seorang manusia Yang tubuhnya Sedikit bungkuk Mulai menghilangkan kaki Di dekat pohon Kesayangan Momo Ia membakar api Yang berasal dari damar Saya berdoa Kepada Upulanite Dan Tete Nenek Moyang kami Agar menjaga Hutan kami Dan pohon-pohon ini Ucapnya Upulanite Berarti Tuhan Sementara Tete Nenek Moyang Berarti Leluhur Atau Kakek Nenek Pendahulu Kita Setelah itu Manusia-manusia Yang semuanya Terdiri dari Laki-laki Mulai menancapkan Dahan kayu Di sekitar pohon Kesayangan Momo Mereka Juga membalikkan Kain berang Di sekitar pohon Kesayangan Momo Momo ingin Menangis Ia tidak bisa lagi Bermain Bergelantungan Atau Bermales-malesan Di sana Kenapa Dari seluruh Pohon di hutan ini Pohon kesayanganku Yang harus terpilih Dalam tradisi Sasi Tanya Momo Itu karena Pohon Cengkehmu Yang paling besar Di sini Jawab Riri Pohon itu Harus dijaga Dan dilestarikan Tapi kan Aku tidak merusak Pohonnya Kalaupun Ada ranting yang patah Akibat aku suka Bergelantungan Jumlahnya Sangat sedikit Kata Momo Sudahlah Momo Ayo kita cari Pohon lain saja Hiber Riri Tidak ada yang seperti Pohonku Aku sudah sangat sayang Dengan pohon jengkeh itu Aku tidak mau berganti pohon Seru Momo Ini hutan Momo Seluruh pohon Tidak berdengar beli kita Riri terbang Lalu hingga Lebih dekat dengan Momo Momo tidak menjawab Ia mengusap Air matanya Monyet kecil itu Sangat sedih Itu semua Karena tradisi Sasi Tradisi yang tidak membolehkan Mengambil apapun Dari pohon kesayangannya itu Untuk menjaga Kelestariannya Apabila melanggar Ia akan dihukum Bagi hewan-hewan yang Menyami hutan ini Mereka juga harus Mematuhi hukum tersebut Apabila melanggar Mereka tidak akan Dihukum oleh manusia Tapi akan dihukum Oleh yang maha kuasa Pernah suatu hari Ada hewan yang melanggar Hewan itu Lalu hewan itu Sakit perut Ada juga yang menjadi Demam Atau terkena penyakit lainnya Sakitnya pun Bisa sangat lama Momo tidak mau sakit Ia masih suka Bermain Bergelantungan Dan bermalas-malasan Walaupun bukan di pohon Kesayangannya Cuma enam bulan Momo Atau paling lama Dua tahun Riring Besarkan hati Momo Momo Menyikah air matanya Baiklah Kalau begitu Aku akan datang lagi Setelah masa tradisi Sasi selesai Sampai jumpa lagi Pohon kesayanganku Ucapnya Dengan langkah guntai Momo mulai pergi Menjauhi Pohon kesayangannya Jauh dalam hatinya Momo sangat sedih Tetapi Ia tidak bisa Dan tidak boleh Melanggar hukum adat Mungkin Dengan begitu Momo bisa menjaga Pohon kesayangannya Kelak ketika Waktunya tiba Pohon itu Akan jauh Lebih besar Dan lebih kuat Ayo kita mencari Pohon lain Untuk bermain Momo Tersenyumlah Riri menyemangati Momo Tidak ada yang bisa Mengerikan pohonku Momo mulai menaiki Sebuah pohon Secara ajak Ia bergelantungan Dari satu pohon Ke pohon lainnya Aku akan menunggu Saatnya tiba Pohon kesayanganku Teriaknya Aku akan datang lagi Kepadamu Itulah Kisah Momo si monyet kecil Dalam menjaga Tradisi sasi Sekalipun Tradisi itu Mengikat pohon kesayangannya Untuk sementara waktu Ia tidak bisa Bergelantungan Bermain Atau bermalas-malasan Di pohon kesayangannya Tetapi Momo tahu Aturan harus dijaga Supaya Alam tetap Indah dan terawat Selesai sudah Cerita yang saya bacakan Perkenalkan Nama saya Najun Ranisa Dari kelas 7F Absen 21 Wali kelas saya Pak Nur Halimi Hobi saya yang baca komik Dan makanan kesukaan saya Mie ayam Si Tayo beli nasi Nasinya dimakan Nita Ayo kita semua literasi Melalui buku cerita Sekian dari cerita yang saya bacakan Bila ada salah kata Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah semuanya Dadah 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 dessus